Intro Ok again Ok fans Yes, inilah acara kesayangan kita Ok boss, siap boss Siap boss Ternyata bukan hanya Raffi dan Agita aja yang banyak fans ya Ternyata Vicky Prasetyo banyak banget fansnya Bukan dari kalangan orang biasa tetapi Artis, selebritis ngefans sama Vicky Prasetyo Orangnya itu Ngefans sama Vicky gak salah orang Jadi dia ngefans sama Vicky Katanya dia mau nge DM Vicky cuman dia takut Ini wanitanya cantik banget Abis gua kenalin sama lu Dan dia baru mau buka disini Dia ngefans sama lu, abis itu Silahkan lu mau berlanjut atau engga Itu terserah lu Tapi saya ada pertanyaan dulu ah boss, apa? Apakah dia sendiri atau dia sudah memiliki orang lain? Sendiri Saya akan kejar sampai mana Kalau dia sudah memiliki pasangan Saya harus menghormati Karena pria itu juga punya perasaan Seperti like yang saya punya perasaan Pastinya yang di rumah penasaran siapakah? Hehehe, udah pasti ini Ya Oke, ini dia Wanita spesial yang sangat istimewa Hehehe, malu Bulan Gurito Bulan Gurito Tujukan pada dunia PoA 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 Pantesannya buat drama hari ini ya. Dan dia so sedih ya. Udah bebas dia. Ya Allah. Ja, tadi sebelumnya tuh ada drama dikit ya. Sebenernya sutradara dan pelakunya ini ya. Jangan kan hari ini, gue udah 4 hari sampe seminggu. Mas, jangan hubungin Vicky ya. Mas, jangan bilang-bilang Vicky ya. Mas, bilangnya gak ada apa-apa ya. Begitu lho. Sampai tadi di dalam si Amel tuh sampe mau sedih ya. Gara-gara gue juga gak mungkin seorang Raffi Ahmad tuh sangat menjaga perasaan orang. Tiba-tiba. Hah, lu bikin pertanyaan apa sih Mel begini? Terus gue yang so sedih. Ya, gue kan udah ngereset. Terus gue dengan polosnya lagi. Sabar ya Mel, lu tetep semangat ya. Tapi lu kenar dong, kenar ya. Nah, jadi gini. Si Vicky taunya ulang guritno yang dateng. Karena di skripnya tuh saya ulang guritno. Pas lagi di briefing gue bilang. Ini pertanyaan ya kreatif yang berbobotlah. Gue gak bakalan pake pertanyaan ini. Duh omong. Terus si Amel yang, Ya kan ini udah ngetik dari kemarin, ah. Kan buktinya gue gak bakalan pake pertanyaan ulang guritno. Karena bintang tamunya. Ya karena bintang tamunya. Raza Bukan. Terima kasih. Jadi sebenernya intinya Fiki Prasetyo dulu punya masa lalu, Reza Bukan juga punya masa lalu. Sebenernya Okebos mengundang mereka semua yang ada di sini. Kita menunjukkan bahwa setiap orang yang memiliki masa lalu. Ataupun yang pernah sudah melewati masa hukuman. Ataupun yang kemarin haknya sudah dirampas. Tapi saat dia sudah bebas ya kita pun berhak untuk merebut kemerdekaan kita kembali. Untuk menjadi budi sendiri yang baru. Jadi kita pun mengundang Reza Bukan. Fiki Prasetyo sampai saya pun pernah punya pengalaman dulu. Tapi ya itu kalau memang kita tetap semangat. Oh iya ya. Dia air juga ya. Sama lu juga. Eh jadi Reza Bukan mungkin satu sel. Gak satu sel. Satu rutan. Terus dia kan beda blok. Dia belok ki saya di u gitu loh. Lu berapa lama waktu itu? Dua tahun. Dua tahun. Kok lu gak dua tahun nih Fik? Sayang. Sayang. Mohon maafin. Sayang jangan dibahas. Dulu dia kan juga belum selesai masa ini. Oh iya ya. Sayang sayang. Kan dia juga kalau di jumlah-jumlahnya juga dua tahun lebih. Jadi waktu itu Reza pernah. Menjadi warga binaan. Tahun 2018. Tahun 2018 karena penyalahgunaan obat-obatan. Betul. Betul. Tapi ya sekarang ya Alhamdulillah udah. Bebas. Puji Tuhan luar biasa. Eh Abus kita belum mengucapin. Selamat ya Ja atas pernikahannya. Ueh. Udah. Sudah. Nikahnya di dalam selat pas udah keluar. Pas udah keluar. Pas udah keluar nikah. Katanya nikahnya sama siapa? Sama pendeta. Sama pendeta ya? Jodoh gue ketemu di rutan. Ketemunya dimana sih? Rutan. Di rutan. Di rutan. Kok bisa ketemu sama dia di rutan? Jadi dia. Gue kan di. Kemarin di rutan. Ya terlibat di pengurusan gereja. Jadi aktivitasnya di gereja. Terus. Beliau ini ya. Sering pelayanan di gereja itu. Jadi. Pelayanan. Sering ketemu. Mengagumi dia. Secara dia memang. Gak seopan ya orang benernya. Orang ngasih pelayanan. Ngasih ilmu agama. Lu pacarin juga ya. Makanya. Selama di rutan itu. Kalian jadi stres. Terus turun berat badan gitu. Kayanya soalnya Vicky juga iya kan. Turun berat badan kan. Kalo saya justru malah seneng ngeliat Vicky. Dia sangat bahagia gitu di dalam. Malah sampe bahagia juga. Dia. Dia malah kumpulin anak-anak. Teman-teman warga binaan. Malah diceramahin sama dia semua. Oh iya. Tapi hati gue rapuh ya. Jemaat lu. Keren. Iya tapi hati gue kalo sendiri tuh. Rapuh juga. Masa kuat aja. Gak gak. Apa yang. Apa yang lu. Ceramahin warga-warga binaan. Lu ngomong apa depan mereka. Ayo coba. Hai teman-temanku. Teman seperjuanganku. Kalo hari ini detik ini. Kita diantarkan sama Tuhan. Dalam situasi yang kita sendiri tidak pernah inginkan. Tapi jangan pernah mimpi kalian yang tertunda ini. Menjadi sebuah keterpurukan. Kalian harus bangkit. Kalian harus bener-bener menjadi yang terbaik. Kata aja bangkit. Eh. Itu ngapa sih. Ini. Aku sendiri katanya. Karena sampai terakhir. Esok dan akan datang setelah kita bebas. Kita adalah pemuda-pemuda penting. Untuk membangun kebesaran bangsa. Weh. Baru-baru. Apel-apel. 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 siapa gitu-gitu boleh silahkan hubungin keluarga atau hubungin siapa-siapa yang pertama kali lu telepon? Adik gue. Adik lu. Dan gue tadi berharap banget, maksudnya nyokap gue jangan sampe tau gitu, maksudnya. Gue tau nyokap gue adalah seorang wanita yang mesti gue banggakan, mesti gue senangin harinya, bukan gue kecewain, jadi memang pada saat itu yang gue takutin adalah pada saat nyokap tau gitu aja sih. Nyokap lo katanya sampe jatuh sakit? Iya. Sempet sih, kurus, berat badannya turun, berapa kilo, dan itu membuat gue ya jadi, ya ampun kenapa jadi gini sih gitu. Jadi gue jadi merenungin diri sendiri bahwa hidup gue ternyata salah gitu selama ini. Kayak gitu, apalagi ketemu Vicky. Ini lagi sedih ya. Oh iya. Tapi apa penyesalan lu terhadap nyokap lo, waktu pertama kali akhirnya nyokap lo bisa jenguk, kata apa yang pertama kali lo ungkapkan buat nyokap lo? Gue gak bisa ngomongin apa-apa, cuman waktu itu gitu ketemu nyokap di polres, gue sujud, gue cium tangan dia, terus gue nangis, nyokap gue nangis, terus nyokap gue cuman bilang gini, udah ya Zah, jangan dulang lagi, pokoknya mama pengen lihat kamu bangkit lagi gitu. Dan itu ya sedikit terobati bahwa nyokap gue walaupun dalam keadaan seperti itu tetep masih semangat buat gue, dan tetep menyayangi gue seperti ya memang anak dia yang paling besar, anak dia yang paling disayangin itulah. Itu manusiawi banget lah, apalagi kan seorang anak kalau melakukan kesalahan, apalagi sampai melukai hati ibunya, ya disengaja atau tanpa kita disengaja, pasti kan saat kita menyadari itu kita merasa aduh kita menyesal banget. Kalau nyokap lo lagi nonton apa yang lo pengen katakan sama nyokap lo nih? Mande. Panggilannya Mande. Mande. Kan itu dari Ketulung Cina Padang. Mande. Mande ya. Kalau mando di tukang. Tandang lu semua. Mande dari hati Reza yang paling dalam. Pasti nonton ini. Lagi nonton pasti. Reza cuma mau pengen bilang, Reza minta maaf buat semua yang sudah Reza lakuin. Reza tau Reza salah. Banyak sekali yang Reza gak dengerin. Kalau Mande ngomong. Tapi Reza cuma berharap Mande biar sehat terus. Biar bisa lihat anaknya bangkit lagi. Karena Reza yakin. Sekarang Reza lebih dekat sama Tuhan. Reza takut akan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong semua anak-anaknya yang mau duduk diam di kakinya. Mande, Reza sayang banget semua. Mande. Kita udah dengerin untapan isi dari Reza. Vicky kalau seandain mama lu nonton lu mau ngomong apa? Mama. Tapi maaf, mama lu kata lagi gak nonton. Oke. Kalau gitu kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana tetap dia. Oke bos? Siap bos. Siap bos. Siap.